Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tangan gue ini ada Redmi 8 Dengan kasus terkunci akun Google atau FRP nya Kita akan coba untuk bypass akun Google pada ponsel ini Dengan metode gratis tanpa menggunakan komputer Jadi untuk metodenya adalah Kita akan merubah kunci layar pada ponsel ini Jika belum ada kunci layarnya Maka kita akan membuat kunci layar yang baru Kebetulan pada ponsel ini sudah ada pola untuk kunci layarnya Kita akan merubah saja nanti kunci layarnya Saratnya adalah ponsel jangan kita hubungkan dulu ke jaringan internet Oke kita mulai bypassnya Bagi yang sudah terhubung ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler Silahkan putuskan dulu wifi nya Atau langsung lepaskan kartu SIM nya Agar ponsel tidak terhubung ke jaringan internet Lalu kita lewati bagian wifi dan kita lanjutkan setup nya Sampai ke bagian style sandi Di halaman ini kita pilih menu hanya kunci layar Kemudian kita buat kunci layar yang baru Bisa pola pin atau sandi Karena kunci layar pada ponsel ini sebelumnya adalah pola Maka kita bikin pin saja biar berbeda Silahkan bikin pin yang mudah Misal disini aku bikin 1234 Kemudian kita konfirmasi ulang pin nya 1234 Lalu kita klik next Selanjutnya sampai disini kita bisa kembali lagi Untuk menghubungkan ulang ponsel ke jaringan internet Bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Kita coba untuk menghubungkan ulang ponsel ini ke jaringan internet via wifi saja Lalu kita lanjutkan setup nya Sekarang kita setup dengan menghubungkan ponsel ke jaringan internet Dan kunci layar ponsel ini sudah berubah Yang sebelumnya pola menjadi pin Untuk membaipas akun google nya Tinggal kita masukkan saja kunci layar yang tadi kita buat Tadi kita buat pin 1234 sudah kita inputkan Sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda Yang ada adalah halaman login akun google Halaman ini bisa kita lewati saja Untuk kita lanjutkan setup nya Sampai ke tampilan menu Namun kunci layarnya belum kita hapus Jadi bagi yang ingin menghapus kunci layarnya Nanti setelah ponsel ini masuk ke tampilan menu Silahkan rubah kunci layarnya menjadi tidak ada kunci Atau matikan kunci layar Sampai sekarang metode ini masih bisa kita gunakan Untuk MIUI 12 dan MIUI 11 Jadi untuk membaipas akun google yang lupa Ponsel terkunci FRP nya tidak perlu menggunakan komputer Cukup dengan senam jadi saja Yaitu merubah kunci layarnya Bagi yang belum ada kunci layar Bisa membuat baru kunci layarnya Oke kita lanjutkan setup nya Sampai masuk ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting Seperti biasa Kita lewati saja Selanjutnya ini dia Pengaturan sudah selesai Kita tunggu sebentar Masih ada loading Kemudian ponsel masuk ke tampilan menu Dan akun google sudah berhasil kita bypass Teman-teman bisa membuat baru lagi akun google Menggunakan aplikasi google play Ataupun bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya Silahkan bisa masuk ke menu pengaturan Dan hapus kunci layarnya Ini adalah Redmi 8 Dengan MIUI yang paling terakhir Untuk Redmi 8 Yaitu MIUI 12.5 Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota